Sampai jumpa di video selanjutnya 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 pelayanan kebersihan kalau kita tidak membuang sampah kita tidak membayar biaya pelayanan pembuangan sampahnya kira-kira seperti itu Oke baik jadi Anda dikenakan bagi orang-orang yang memang menggunakan jasa tersebut gitu ya Oke sudah jelas ya sobat NTB dan mungkin kalau retribusi jasa usaha tadi itu ada banyak macamnya nih tadi Mbak Rini sampaikan ada tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir pertokohan tempat kegiatan usaha ada juga yang namanya penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan penyediaan tempat penginapan atau pesanggerahan jadi masing-masing itu memang dikenakan retribusi bagi yang memang menggunakan jasa tersebut ya kan Mbak Rini nah kalau parkir nih ada juga kan parkiran maksudnya enggak tahu lah ya mereka memang udah dapat izin atau enggak gitu kan parkirnya banyak banget nih di depan-depan tukuh di pusat pertukuhan grosir dan lain sebagainya Nah itu pajaknya emang bukan pajak maksudnya itu nanti dananya kemana nih kira-kira apakah kebapenda atau untuk masuk ke kantong sendiri nih Mbak Rini biar kita juga kan enggak sembarangan dicombot-comot ambil uang parkir kita ke ATM aja nih bayar parkir uangnya 100 ribu nih ada kok kembaliannya alham kan luar biasa banget kan parkir kita ya gimana tuh Mbak Rini saya juga sekalian ingin meluruskan salah kaprah yang pemikiran ini jadi kalau di provinsi itu pengenaan parkir di luar badan jalan artinya di beberapa aset yang milik provinsi baru kita boleh memungut parkir kalau yang di pinggir jalan yang di ATM itu kan punya kabupaten kota jadi kabupaten kota yang memungut yang menentukan yang memilih tukang parkirnya itu semua kalau di kita hanya di lingkup provinsi saja di lingkup asetnya provinsi di fasilitas kita Oke baik berarti yang hanya berdiri di lingkup kawasan provinsi saja ya di kantor-kantor kita baik Nah untuk retribusi sendiri apakah bisa digunakan oleh semua orang maksudnya masyarakat yang ada di Indonesia Tenggara Barat ini atau orang-orang tertentu saja Insya Allah semua orang boleh misalnya Mbak Panda mau menikah nih Nah itu bisa pakai beberapa layanan kita layanan kita itu ada yang tersedia dari harga kaki lima sampai harga bintang lima Mbak Panda mau pilih yang mana Oke kalau yang harga bintang lima semua sepertinya sih sudah kenal kita punya Islamic Center itu kelebihannya ya parkirnya luas Aulanya luas terus tempatnya strategis itu salah satu tempat yang kita tawarkan untuk masyarakat bisa menggunakan dan itu kan enggak pilih-pilih kalau memang mau disitu dengan segala fasilitas yang ada silahkan pakai bayar Oke Nah tadi kan kalau dari jenis ya jenis retribusi jasa usaha ini kan banyak banget nih Mbak Rini kira-kira kalau masyarakat ataupun orang yang menggunakan jasa retribusi ini ideal membayar Pak membayar retribusi jasa retribusi maksudnya ya rutin nih setiap itu itu dipungut sebelumnya itu dipungut setiap tahun atau perbulan atau bagaimana untuk mereka bayar jasa yang digunakan kita kasih contoh tadi lagi jadi tidak ada yang setiap tahun ada yang setiap bulan ada yang setiap hari jadi lihat kebutuhannya kalau aula kan hanya dipakai satu kali hanya untuk keperluan pernikahan ruang pertemuan itu nggak mungkin tapi misalnya rumah dinas ya berarti dibayarnya setiap bulan ada kalau mau ke museum setiap hari boleh silahkan bayar setiap hari mau pakai taman budaya untuk pertunjukan setiap minggu berarti bayarnya setiap minggu tergantung penggunaan oke tergantung penggunaan ya oke baik yang penting itu dibayar yang paling penting ya yang penting itu dibayar nah kira-kira nih kalau semuanya udah berjalan sesuai gitu ya sesuai prosedural nah apakah di kemana ini dulu duitnya oleh Bapenda gitu di kemana ini duitnya biar masyarakat NTB juga tahu gitu nggak nggak dikira kesana kemari duitnya gitu ini pertanyaan yang sangat menarik karena beberapa orang tuh selalu mengatakan bahwa Bapenda yang dapat uang ah itu maksudnya seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi kita tuh koordinator oke yang mengelola itu OPD nya yang punya aset jadi misalnya kita bayar museum tentu saja uangnya kembali ke museum untuk apa untuk perbaikan untuk pemeliharaan memperbarui aset-aset di museum supaya kita nggak bosen datang ke museum hanya itu-itu saja yang kita lihat tiap tahun itu kan bosen sekali nah uang itulah yang digunakan untuk kebahagiaan masyarakat juga nggak mungkin kita liburan ke museum hanya itu-itu saja yang kita lihat kan kita bosen nah itu kira-kira kembalinya tetap ke masyarakat kembalinya tetap ke masyarakat jadi itu ya karena sifatnya kalau Bapanda itu hanya koordinator sekali lagi koordinator ya teman-teman dan duitnya dikemanain digunakan untuk perbaikan dan juga pemeliharaan ada nggak sih ke tempat yang lain maksudnya manfaat yang lain yang bisa dirasakan oleh masyarakat selain dari perbaikan pemeliharaan perbaruan lah apa mungkin itu bahasanya maksudnya yang benar-benar real dirasakan oleh masyarakat gitu kalau maksudnya kalau pemeliharaan perbaikan kan bagi orang yang menggunakan saja berarti dia yang mendapatkan manfaatnya secara umum gitu yang bisa dirasakan oleh masyarakat dari duit restribusi ini jadi kalau misalnya kita mencontohkan sarana olahraga sarana olahraga itu kalau dia rusak kita mau dalam tahun 2008 ini kan kita akan ada pon ya nah itu kan kita akan menonton kalau kalau kita tidak tidak ada perbaikan disitu terus kita juga akan malu orang-orang datang atlet-atlet dari luar NTV terus set-setnya jelek ya kita nggak akan senang lah itu sebenarnya itu dari tampilan dari kita kalau jelek misalnya nggak bisa juga foto-foto disana tapi kalau yang secara langsungnya itu lah bisa dirasakan untuk pengguna oke baik ya contohnya salah satu sarana fasilitas olahraga gitu ya agar memang bisa dirasakan oleh masyarakat secara luas itu ya sobat NTV nah sekali lagi boleh dong nanya nih Mbak Rini objek retribusi jasa retribusi usaha yang dikelola oleh Pemprov NTV sekarang ini apa aja sih? banyak sekali mudah-mudahan yang punya retribusi tidak merasa saya tidak adil jadi kalau kita ngomongin dari pertama itu kios kita punya kita punya kios-kios di sekitar lapangan atletik nah itu juga kita sewakan jadi supaya kalau habis olahraga bisa langsung belanja di sana iya terus juga untuk fotokopi karena deket sama UNRAM kan nah terus kalau untuk aula sudah juga saya ceritakan kita punya aula di BPSDM di Islamic Center nah terus kalau saya kayaknya masih terlalu bahas yang di Mataram ya kita punya juga fasilitas dari timur sampai barat jadi kalau di timur di Bima itu ada rekreasi kehutanan terus juga di Dompu kita punya apa namanya pakan ternak terbaik di Indonesia itu dihasilkan dari dari lahan di Dompu kemudian di Sumbau juga ada rumah sakit yang untuk jadi rujukan di wilayah timur terus kalau di di KSB itu ada pantai pelebuhan perikanan yang juga viewnya juga bagus di Lombok Timur mungkin sudah pada kenal ada Pantai Pink di Lombok Tengah kita punya air terjun benang kelambu di gimana lagi di Lombok Barat itu kita punya usaha untuk BIB Balai Inseminasi Buatan jadi kalau sapi kita mau bagus itu bibitnya ada di Lombok Barat bisa dibeli oke baru di Lombok di Lombok Utara itu juga semua juga tahu kita punya pelabuhan ke untuk ke gili gili terawangan ke tiga gili dan itu juga kita punya beberapa aset di gili terawangan wah luar biasa sekali jadi banyak banget ya objek jasa retribusi yang memang dikelola oleh Pemprov NTB jadi kembali ke kita juga nih berarti ya kalau ketika menggunakan jasa memang harus dikelola dengan sebaik mungkin ini ada juga yang menarik nih Mbak terkait dengan penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang masuk ke dalam jenis retribusi jasa usaha nah itu gimana tuh kayak tadi mengusik sedikit di saya wah ini kok belum saya tanyain nih tadi di Mbak Rini tapi saya jelaskan tadi jadi untuk yang produksi usaha itu ada dari persampahan kita bahas ya persampahan itu ada produk-produk olahan sampah itu bisa kita pergunakan di kita misalnya ya itu untuk yang bentuk-bentuk materi ya terus juga kita punya bisa beli kalau kita mau olah sampah di rumah itu kan ada hewan yang bisa bisa meng yang namanya magot oh iya itu bisa kita bisa ditanya mau beli dimana nah itu bisa beli di di TPA kebun Kongo oke maksudnya ke situ ya itu terus juga kalau di perikanan kita mengusahakan bibit ikan air tawar untuk orang yang pengen berusaha terus kalau yang pertanian kita punya bibit tanaman misalnya mau nanam anggrek yang bagus itu juga ada jadi kita mengusahain ini loh bibit yang bagus bonusnya dari pemerintah mengusahakan ini adalah kita punya penyuluh-penyuluh yang bisa gratis ngasih advice ke kita yang mau berusaha baik jadi itu ya untuk manfaatnya secara umum kalau retribusi perizinan tertentu itu kan tadi Mbak udah jelasin terkait dengan tenaga kerja asing ya sama pertambangan rakyat maksudnya tenaga kerja asing itu yang dari luar negeri datang ke sini kerja memberikan jasanya untuk berkontribusi lah ya untuk mengembangkan daerah nah itu gimana tuh jasa yang dibayarkan oleh perusahaannya setiap bulan setiap tahun atau gimana bayarnya setiap bulan terus ada tarifnya juga di dalam perda itu sudah diatur oleh kementerian tenaga kerja juga kita punya sudah ada aplikasinya dari pusat jadi kita tinggal oh ini ini orangnya terus kita tinggal awasi bagaimana kerjanya terus berapa lama dia akan datang memberi hadir disini nah itu aja sih oke kira-kira kalau di NTB ini kalau boleh tahu nih Mbak tenaga kerja asing yang digunakan dimana saja dan ada berapa sih maksudnya instansi yang menggunakan tenaga kerja asing kalau tidak di lingkup provinsi ada nggak nggak ada ya belum ada Oh belum ada berarti perusahaan ya perusahaan itu juga lebih banyak di wisata daerah wisata jadi tapi di perusahaan pertambangan juga ada di hotel juga banyak sesuai dilaporkan untuk lebih jelasnya silahkan yang tanya sama Pak Gadis di Senakertran oke baik mungkin dua pertanyaan lagi kali ya untuk Mbak Rini tadi kan sudah dijelaskan sama Mbak Rini ada juga objek-objek wisata yang dikelola oleh Pemprov NTB termasuk Pantai Pink dan lain sebagainya ada juga yang di Dompu yang Mbak Rini jelaskan tadi terkait dengan pakan ternak terbaik gitu nah itu pengelolaannya oleh Bapanda kan nah nanti kira-kira perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh Bapanda itu sendiri apakah bekerja sama misal kalau di Pantai Pink nih kan jalan ke sana itu kan jelek banget ya Mbak sudah bagus itu berkoordinasi untuk perbaikan jalan dan juga fasilitas-fasilitas yang ada di sana itu gimana kita contohin Pantai Pink dulu ya kalau untuk Pantai Pink itu kita bekerja sama dengan masyarakat sekitar oke jadi untuk yang kapalnya penyebrangan itu sudah ada kooperasinya kemudian kalau untuk jalan ya berkoordinasi dengan kabupaten kota juga karena kan itu jalan kabupaten juga mengenai pendapatan yang diterima itu bukan Bapanda kembali lagi itu punya LHK dinas LHK dinas lingkungan hidup dan kehutanan mereka yang berkoordinasi dengan lingkungan hidup di kabupaten kota ada hak-haknya masing-masing oke ada hak-haknya masing-masing luar biasa jadi Bapanda Nusa Tenggara Barat sudah sangat luar biasa ya dalam memberikan layanan jadi untuk para pengguna jasa jadi jangan males-males lah ya untuk bayar retribusinya gitu ya Nah mungkin boleh lah ya kita bertanya nih Mbak Rini ada nggak sih kasus masyarakat ataupun orang yang menggunakan jasa retribusi ini nggak bayar pajak nggak bayar retribusi maksudnya nunggak males gitu ada nggak dari sepengalamannya Mbak Rini gitu perlu diketahui saya bukan pengumut yang mengumut itu adalah yang di OPD nya masing-masing kita pernah dengar-dengar cerita tapi tidak pernah melihat langsung oke baik tapi kalau misalnya ada ya kita juga kayak di masa covid itu kita memberikan keringanan untuk untuk beberapa wilayah yang terkena dampak covid untuk tidak membayar nggak kita kita menyesuaikan dirilah dengan keadaan sekitar luar biasa ya baik banget Bapanda dan tidak terasa kita podcastnya asik sekali Mbak Rini terkait dengan retribusi daerah 30 menit mungkin sebelum kita tutup mungkin ada pesan Mbak Rini biar closing statementnya panjang nih karena ini kan tentang retribusi daerah gitu pesan Mbak Rini untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat dan juga apa ya untuk perbaikan kedepan lah gitu maksudnya kesadaran untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat yang menggunakan jasa retribusi dan juga closing statementnya silahkan Mbak Rini untuk sobat-sobat NTB mari kita pergunakan semua aset kita dengan sebaik-baiknya manfaatkan dengan sebaik-baiknya supaya kita bisa terus melakukan perbaikan-perbaikan terus juga untuk NTB yang makmur dan maju-melaju terima kasih oke luar biasa sekali ya tema kita retribusi daerah hari ini dan narsumnya Mbak Rini RI Pianti SEMAK beliau kepala sub bidang retribusi daerah Bapanda Provinsi Nusa Tenggara Barat jadi luar biasa sekali ilmu yang diberikan jadi yang mulanya kita ngira retribusi itu adalah pajak ternyata bukan ya dia hanya dikenakan kepada orang yang menggunakan menggunakan jasa itu saja luar biasa sekali Mbak Rini waktunya terima kasih sudah mau berbagi ilmu bersama kami mungkin besok bisa podcast lagi dengan kita ya tentang tema-tema yang lain lagi di selasa makmur atau mungkin di kamis bahagia bisa kalau bisa misalnya ada mau ngundang ajak juga yang punya opd biar bisa memperkenalkan objeknya oke ya benar-benar luar biasa ya jadi ditunggu terus ya sobat NTB maju-melaju podcast kita tentunya jangan lupa saksikan podcast kita hari ini di tanggal 21 Mei 2024 di edisi selasa makmur di YouTube NTB Props saya Panta Zulkaini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast berikutnya selamat menikmati